mengendalikan hidayat hanya Allah biambak yang ngasih apa? hidayat, maka sikap kita lai salaka minal amri syai'un awyatu ba'alihim awyatibahu Rasulullah yang ahabul khalqi ilawah saja, tidak boleh tegas karena semuanya potensi itu ada cuma kita tegas dalam kebenaran saja, tapi gak perlu tegas dalam mengawal kebenaran kenapa demikian? karena Islam ini agama yang akan dijaga Allah ilayahumil yang menjaga Islam bukan PBNU, bukan PP Muhammadiyah, bukan Qiyai yang menjaga Islam namung Allah subhanahu wa ta'ala makanya Syedina Umar itu kalau disuruh memukir Islam itu gak mau, gak mau betul masyur itu dalam tarikh-tarikh Umar mimpin itu sukses, banyak futuhat ini penting saya utarakan ini dawanya Syed Umar ya, orang yang sekarang sedang kafir, bisa saja orang ini nanti nyafa hati kamu yaitu beliau orang ini Islam kemudian Islamnya seri serius, maka punya hak syafaat sementara kamu Islamnya biasa-biasa saja itu masyur kayak Syedina Umar Syedina Umar Islam di hari itu langsung makomnya makom yang akla sehingga mengalahkan yang sudah Islam lebih lama karena Islamnya Umar itu menjadi Izzatul Islam betul makanya jangan benci orang tegas teman-teman, kadangnya ada baiknya Abu Bakar itu sudah Islam tapi layin al-janib orangnya santun kalau dipisah orang ya menengailah kira-kira seperti itu begitu juga Bilal, Ammar, Suheb singkat cerita Rasulullah itu sering dibully ya sering disiksa orang-orang kafir Rasulullah berharap wah kalau yang Islam gini terus repot melihat Umar ini petarung di pasar uka dia dapat uang itu kalau tarung menangan kata Rasulullah kalau ini yang Islam ya bagus beliau berdoa Allahumma aizal Islam bi Umar itu kira-kira dua hari dari doa beliau Umar masuk Islam itu pertama masuk Islam itu orang-orang kafir diparani kalau kamu ganggu Rasulullah Muhammad tak bunuh semenjak itu orang kafir yang gentinan sembunyi sehingga kata para mereka yang Islam Islam selalu jaya mut aslama Umar ketika Umar masuk apa? Islam itu dalam satu hari Islam itu Rasulullah sudah ngentikan Umar yang Islam sehari ini imannya kalau ditimbang separuh ahli dunia masih unggul sama Islamnya Umar nah bisa saja seperti itu jadi saya minta sama teman-teman yang mencintai ilmu tidak tegas itu bagian dari ketegasan dalam ilmiah karena kita ini tidak mengendalikan dunia tidak mengendalikan hidayat hanya Allah biambak yang ngasih apa? hidayat maka sikap kita lai salaka minal amri syai'un awyatu ba'alihim awyatibahu Rasulullah yang ahabul khalqi ilawah saja tidak boleh tegas karena semuanya potensi itu ada cuma kita tegas dalam kebenaran saja tapi tidak perlu tegas dalam mengawal kebenaran kenapa demikian? karena Islam ini agama yang akan dijaga Allah ilah yaumil yang jaga Islam bukan PBNU bukan PP Muhammadiyah bukan Qiyai yang menjaga Islam namung Allah subhanahu wa ta'ala makanya Syedina Umar itu kalau disuruh mutir Islam itu tidak mau tidak mau betul masyur itu dalam tarikh-tarikh Umar mimpin itu sukses banyak futuhat singkat cerita akhirnya orang itu kelangganan wah kalau Umar meninggal seperti apa sehingga Abdul bin Umar setiap jalan-jalan itu dibuli kalau sekarang dibuli ya Abdul bin Umar bapak kamu itu bagaimana? sudah sepuh mau meninggal kok tidak suksesi kalau saja ada orang penggembala kemudian meninggalkan kambingnya di hutan kamu anggap orang yang mudoyik enggak menyanyiakan kambing itu enggak ya iya kata Abdul bin Umar apalagi Amruh hadil umat umat ini mau ditinggal gelanggang nanti suatu saat Umar meninggal mbak yau suksesi supaya jelas logika itu diaturkan ke Umar Rotiya Pahu'an ke Sayyidina Umar pertama Umar agak tertarik dengan logika itu lama-lama beliau marah tidak, tidak, tidak tidak jadi saya tetap tidak akan istikhlah tidak akan suksesi dan saya tidak akan mikir Islam Islam akan diurus oleh Allah SWT terus beliau ngentikan Islam ini jalan ketika ditinggal Abu Bakar bahkan ketika tidak ditinggal Ahabul Khalki'illawah Akramul Khalki'indawah yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam coba Islam dulu dipimpin Abdul Qadir Ketua Wali dipimpin Wali Songo dipimpin orang top-top sekarang dipimpin mondok 3 bulan jalan karena Islam yang ngatur Allah SWT jadi ini penting lo coba Ustadz itu banyak yang enggak bisa ngaji tapi ya laku ya enggak masalah lo saya kemarin di Korea seminggu itu TKI-TKI jadi Khotib ada yang jadi Mufti ada yang jadi Surya itu ada yang di sana jadi Surya pulang ke kampung angon kambing lagi loh itu teman saya saya kenal Surya Korea iya Surya Korea tapi artinya gini bahkan medjid semua yang di Korea itu didirikan oleh TKI dan TKW mereka digerakkan Allah untuk mikir agam karena agama ini milih Allah TKI saja mikir makanya ini penting ya dakwah ya dakwah tapi tauhidnya sekenceng jangan dakwah kenceng tauhidnya kendoh itu bahaya betul saya ulang lagi ini Dwi H.P. Kumar jadi kata beliau kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa semua kemungkinan itu mungkin makanya masyur dalam tarikh ketika kafir kures mau disiksa oleh para malaikat karena mereka sering menyakiti nabi kata nabi gimana jangan saya berharap kalau bapaknya tidak mu'min suatu saat anaknya mu'min masyur dalam tarikh musuh nabi besar siapa walid bin muqiroh punya anak khalid bin walid Abu Lahab punya anak darroh itu mu'minah yang baik Abu Jahal punya anak ikrimah itu mu'min yang baik di Indonesia lebih hebat lagi bapaknya raih somo cokoran anaknya kafir bapaknya utun ratamat SD anaknya jadi dekan di Indonesia banyak orang tidak siapa-siapa anaknya jadi presiden anaknya jadi menteri artinya jangan karena bapaknya kafir kamu menganggap anak turuhnya pasti selalu kafir teori itu sudah salah zaman rasulullah yaitu walid akhirnya punya anak khalid Abu Lahab punya anak darroh terus siapa Abu Jahal punya anak siapa ini penting saya utarakan karena dakwah kalau terlalu semangat nanti kalau menghilangkan tawhid bahaya tetap indal huda huda uni soviet kayak apa mengkoptasi negara-negara sekelilingnya sampai jadi zuni tapi apa yang terjadi uni soviet yang runtuh persemakmurannya semua rata-rata jadi negara apa islam kayak usbek kayak ciknya kayak apa-apa karena agama ini diurus sehingga kalau dalam tapi kamu ngitmai agama enggak apa-apa makanya istilahnya Habib Umar khodamah khodamah itu pelayan enggak apa-apa kita ngitmai agama itu enggak apa-apa dengan ngitmai terus mikir enggak apa-apa tapi jangan jangan mikir yang merasa kalau kita mati wah nanti agama ini kukut karena saya mati kamu itu siapa agama islam ini enggak pernah dipasrahkan kamu diurus oleh Allah subhanahu wa ta'ala sendiri sendiri sehingga ketika awali Songo meninggal agama ini tambah kuat sampai sekarang kecil saya itu kalau pengajian susahnya bukan main harus izin sana sini sekarang setiap pengajian polseknya datang polresnya datang enggak ada intel enggak ada apa padahal kiai dulu sama kiai sekarang itu kira-kira alem mana rarem kiai dulu bahasim asari itu ngarang kitab sampai dibaca di yaman saya sering baca juga kitab beliau risalat alisun awal kiai sekarang moco terjemah saja kadang salah memahami tapi ya islam tetap jalan karena islam ini di kawal dijaga oleh Allah subhanahu maka kalau dalam cerita tarikh si rohnya ibnu ishaq itu tauhid itu penting beliau cerita begini abduwah sayyid abduwah itu namanya abduwah bin abdul mutalib kita tahu kenangannya rasulullah terbanyak itu bukan dengan sayyid abduwah tapi dengan sayyid abdul mutalib dengan mbahnya karena nabi itu mulai kecil dirawat oleh siapa mbahnya yaitu yang disebut nabi ketika dua bulan kan abahnya sudah meninggal ya saya baca ya pakai bahasa Arab nanti kalau bahasa Indonesia ada bid'ah tidak betul dibak atau berjanji sebenarnya itu kitab sejarah berhubung dibaca bahasa Arab terus kayak mantra terus yang belakang tidak soleh soleh sehingga kubur sebelah bilang itu kurafat dan bid'ah coba diterjemah ini coba diterjemah ini coba nanti saya baca bahasa Arab terus dipodok sana bilang soleh soleh pasti kubur sebelah yang lewat itu kurafat bid'ah karena ada mantra padahal artinya coba sampai baca bahasa Indonesia ketika hamil Rasulullah umur dua bulan abahnya meninggal di kota Abuwa kota Abuwa adalah kota keluarga besar ibunya Syed Abduwa kebetulan pas kesana beliau sakit sampai satu bulan dirawat bid'ahnya dimana kalau diterjemah wong itu kitab tarikh makanya saya gak tahu yang membid'ah-bid'ahkan tiba itu karena tadi tapi sampai juga ikut salah karena nyenggahi solawatan itu jadi makanya saya bilang tadi kalau bahasa Arab bid'ah kalau sudah terjemah tidak bid'ah karena kelihatan kalau itu hanya kitab tarikh kita coba bid'ahnya dimana wabak tufa'akul wa muhammad bin abdillah bin abdil mutalib bin hasim itu kalau diterjemahkan kamu harus tahu siapa nama Muhammad Muhammad punya bahasa siapa Rasulullah Muhammad abdu'l punya bahasa siapa abdil mut punya bahasa siapa hasim coba baca gitu di kubu sebelah oh iya iya berhubung kalau baca bahasa Arab wabak tufa'akul wa muhammad bin abdillah bin abdil mutalib jadi itu hanya salah baca